PEMIRSA INTENS INVESTIGASI Pasca putusan cerai yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Jumat kemarin, tiba-tiba publik pun dihebohkan dengan beredarnya isi putusan cerai Ria Ricis dan Tukurian. Putusan cerai mengurai berbagai alasan dibalik keputusan Ricis menggugat cerai Rian yang menikahinya pada 12 November 2021. Padahal selama ini Ricis pun justru tidak pernah belak-belakan, bahkan terkesan sangat menutupi alasannya menceraikan ayah dari buah hatinya Baby Moana. Dan dari isi putusan cerai itu, akhirnya publik pun mengetahui alasan sebenarnya dibalik kekenya Ricis untuk berpisah jalan dengan Rian di usia pernikahan mereka yang baru akan menapaki tahun ketiga pada November 2024 mendatang. Lewat isi putusan itu pula terungkap betapan langsanya Ricis selama mengayu biduk rumah tangga bersama Rian. Ya, dibalik kebahagiaan Ricis menjalani rumah tangganya dengan Rian yang selama ini diperlihatkannya di media sosial. Ternyata semua itu semu dan hanya kamuflas sebelaka dari gambaran yang sebenarnya terjadi. Kenyataannya, Ricis pun justru menyimpan kesedihan mendalam lantaran sosok Rian pun ternyata jauh panggang dari api dalam kehidupan rumah tangga. Lantas, apa saja fakta mengejutkan dalam amar putusan perceraian Tuku Rian dengan Ria Ricis? Seperti apa pula kekecewaan dan juga kesedihan Ria Ricis pasca putusan sidang perceraian yang dibacakan oleh Majelis Hakim? Di lain kisah, siapa saja deretan artis papan atas tanah air yang menjadi nominator kategori aktris tersilet dalam ajang Silet Awards 2024? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isi putusan cerai Ria Ricis dan Tuku Rian yang bocor ke publik secara gambelang mengurai penyebab ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sang YouTuber dengan sang suami yang ternyata sudah terjadi sejak April 2022 atau hanya selang lima bulan setelah mereka menikah. Pastinya, fakta ini pun cukup mengejutkan. Karena selama ini, Ricis pun justru terus berusaha untuk menutupi borok tersebut dengan potret kebahagiaan di sosial media yang ternyata semu belaka. Bagaimana tidak, dalam isi gugatan yang beredar tersebut, terungkap fakta mengehebohkan. Jika alasan Ria Ricis menggugat cerai sang suami bukan hanya karena kurangnya nafkah batin, tetapi terkait dengan fakta jika Ricis pernah mentransfer uang sebesar 500 juta rupiah kepada Tuku Rian karena mendiamkannya selama satu minggu. Menurut surat yang berisikan duduk perkara, Rian pernah mendiamkan Ricis sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang. Hal itu akhirnya membuat Ricis berinisiatif mentransfer untuk Rian sebesar 500 juta rupiah melalui saksi. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta rupiah. Melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand yang kemudian tergugat merubah sikapnya menjadi baik kepada penggugat. Demikian bunyi isi putusan cerai Ricis dan Rian. Terungkap pula jika Ricis pun sempat merasa tersinggung dengan ucapan Hainul Nurfitriani, Ibu Tukurian. Perihal minuman dingin yang disajikan pada saat bulan puasa di tahun pertama pernikahan mereka dan Rian pun ternyata lebih membela ibunya. Penggugat membuatkan minuman dingin buka puasa untuk tergugat yang biasanya selalu diterima dengan baik oleh tergugat. Kemudian ibunya tergugat mengatakan, Kok tergugat minum dingin? Biasanya gak minum dingin. Ucapan tersebut membuat buah gugat kaget yang saat itu mungkin saja terlihat kelebihan akan tetapi karena kondisi penggugat yang sedang hamil muda sehingga penggugat merasa tidak nyaman secara batin. Tentu ayah kan mengetahui pernikahan ini, mengetahui apa-apa jadi penyebab daripada rumah tangga ini, dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang menurut ayah itu juga sebenarnya sih hal-hal yang wajar di dalam rumah tangga. Ayah berusaha menempatkan diri ayah dan ayah dan ibu atau nyanya ini gak pernah mau ikut campur urusannya rumah tangga Rian dan Ricis. Beredarnya isi gugatan cerai Tuku Rian dan Ria Ricis di ruang publik sontak membuat kuasa hukum kedua yang belah pihak merasa terkejut. Ya, baik kuasa hukum Rian dan juga kuasa hukum Ricis sama-sama sangat menyayangkan beredarnya isi gugatan tersebut ke ruang publik. Saya memberikan kebarangan sesuai yang saya tahu aja. Yang gak saya tahu ya. Dari segi keharmonisan mungkin apa bagaimana? Ya, gitu juga. Ada juga. Ada pasang surutnya. Ayah tetap menyalahkan Rian. Karena Rian kan sebagai kepala keluarga. Harusnya bisa menyelesaikan ini semua. Dalam hal apa saja? Masa-masa ngakeh ada laporan. Rian suka ngopi gitu. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya. Sementara kondisi Ricis dalam keadaan amin. Rian padahal katanya ngopi. Kan ayah telepon tuh. Rian ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke Rian. Gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang, tetap minta maaf ke Ricis. Agak enggak juga. Karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Nomor akhirnya 65. Silahkan ke Ricis-nya ya. Mungkin ya enggak inilah gitu. Tidak apa namanya, tidak paham lah. Mungkin dengan kerjanya Rian. Mungkin poin-poin waktu datangnya. Ya, nanti daripada kami salah menyebutkan, mendingan tunggu nanti. Itu belum kami terima. Saya belum baca benar ya. Cuman dari informasi yang kita dapat, itu sepertinya dikabulkan semua permohonan. Keguatannya. Ya, berharap ini berjalan dengan baik aja lah. Apalagi ada statement yang kemarin via surat, Ricis maunya secara baik-baik. Ya kan, tetap berjalan silaturahminya. Orang lebih seperti itu. Ya, mereka dengan mendaftarkan sini kan, mereka menyerahkan semuanya ke pengadilan. Atas teinginannya Ricis itu gimana ya, Udah, di pengadilan kita jalankan ya, hasilnya sudah kita tahu kan. Sementara di sisi lain, saat menjadi saksi dalam persidangan, Ayah Rian, Rustam Effendi pun, justru ikut menyalahkan sang putra. Hingga akhirnya, Ricis pun mengajukan gugatan cerai, dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam isi gugatan yang kini beredar di ruang publik. Senada dengan kuasa hukum kedua kubu yang sedang berseteru, Ustadz Yusuf Mansur yang dihubungi oleh tim intens investigasi, juga ikut menyayangkan beredarnya isi gugatan tersebut. Utamanya, terkait jawaban tukurian yang terkesan menghina secara fisik sang istri, hingga ada keinginan dari sang istri, untuk melakukan operasi, demi membuat sang suami pun kembali tertarik pada dirinya. Badan kamu terlalu lurus, baiknya makan yang banyak, termasuk mengomentari dada penggugat yang dianggap bergugat rata. Ya emang, ini di Indonesia kita ini kan adatnya adat timur. Jadi antara suami istri, bahkan antara teman juga, kita gak biasa ngomong langsung to the point. Tapi justru kalau ke orang lain, kita bisa ngomong, bisa cerita, ini lebih kepada ewa pakeu gak enak. Padahal kalau kita ngomong apa adanya, dan dibiasain, mungkin pertama-tama baper. Tapi abis itu, akan belajar untuk mengetahui masalah, dan mencari solusi. Terus urusan-urusan lain nih, urusan fisik, verbal, ya mungkin ini juga, salah satu dari tidak terbiasanya, pasangan suami istri di tanah air tercipta itu saling terbuka. Sehingga akhirnya terbukanya di mana? Di pengadilan. Terbukanya di mana lagi? Di shockwave. Dan saya pun juga tetap masih belajar sama istri. Istri juga belajar sama saya. Sebagai suami, ya tentu ada hal-hal yang barangkali menjadi rahasia masing-masing. Apapun dan siapapun, kalau menceritakan kejelekan dari siapapun, ya pasti gak boleh. Cuma kan nanti, karena ini udah masuk ranah persidangan, barangkali ketika persidangan, ya agak berbeda, karena itu akan menjadi fakta yang akan dikaji potok palunya. Nah itulah resiko ketika kemudian kita berangkat ke pengadilan. Itu resikonya. Dari fakta-fakta mengejutkan dalam amar putusan perceraian Tukurian dan Ria Ricis. Lantas, apa pula kekecewaan dan kesedihan Ria Ricis pasca putusan sidang perceraian dibacakan oleh majelis hakim. Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teratua. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hadirin kembali, Silet Awards ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah... Peraih Silet Awards adalah... Segera hanya di R.CTI. Terlepas dari heboh beredarnya isi putusan cerai Ria Ricis dan Tukurian ke ruang publik, nyatanya perceraian yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Tukurian yang terbilang masih sumur jagung tak pelak memanti kesedihan bagi Ricis. Bagaimana tidak, lantaran cinta yang dulu menyatukan mereka kini perlahan hilang. Tidak hanya itu, mimpi Ricis dan Rian untuk membangun rumah tangga hingga maut memisahkan. Kini harus kandas di tengah jalan. Lantas, seperti apa ungkapan kesedihan Ricis yang disampaikan oleh kuasa hukumnya di hadapan awak media. Tentunya ada rasa sedih kita beraduk lah ya. Karena memang sesuatu yang tidak diinginkan tapi memang harus dijalankan. Wah, itu sudah ada di itu. Cuman saya belum bisa pastikan berapa. Karena itu ada di dalam putusan. 10 juta per bulan. Kalau di dalam putusannya kan 10 juta per bulan. Apakah memang segitu perjanjiannya? Atau sebenarnya? Atau tidak ada perjanjiannya di situ, tidak ada. Belum bukan. Wah, intinya gini. Ada permintaan itu, tapi nilainya untuk pastinya kan ada di dalam putusan. Kami belum bisa mengetahui itu secara pastinya. Tapi sudah ada hilang, kita pilihkan 10 juta per bulan. Oh, sudah ya? Sudah-sudah. Saya belum bisa jawab, karena belum pegang datanya. Pak Ritis akan mengajukan banding soal nafkah anak yang cuma 10 juta per bulan? Saya rasa nggak perlu ya, karena itu juga dari awal berbicara untuk lebih baik-baik saja. Jadi menerima saja? Pak, nominal 10 juta itu mungkin lebih kecil atau mungkin seperti apa, Pak? Dari tuntutan, Pak? Saya no comment soal itu dulu, karena belum pegang datanya. Kami sih berharap itu tidak ya, karena biar ini selesai, biar sama-sama menjalani ke depannya lebih baik. Selain sah bercerai, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima mengungkapkan, jika dua tuntutan Ritis lainnya juga dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ya, Ritis pun mendapatkan hak asuh atas anak sematoyang mereka, Baby Moana, serta nafkah dari Rian untuk Moana sebesar 10 juta rupiah per bulan. Meski begitu, ada catatan, jika Ritis tidak boleh menghalangi Rian untuk memberikan kasih sayangnya dan juga menemui sang buah hati. Lantas, bagaimana ke tanggapan kuasa hukum Ria Ritis terkait catatan yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap kliennya? Untuk perkara tersebut, kemarin telah diputus secara ekot ya, yang amar putusan adalah pertama, dalam eksepsi, eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan rugatan pengugat, menjatuhkan talak satu mencubahin sukruh dari tergugat terhadap pengugat. Untuk kasus yang ini ya, karena penggugat itu hanya mengajukan rugatan cerai, pemeliharaan anak, dan biaya pembelian anak, maka itu yang dikabulkan. Sekarang ini belum dikatakan inkrah, kalau masih jalan gitu, masih hidup, baru pulang. Baru pulang aja gitu. Terus, anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyawarkan kasih sayang terhadap anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak persewet sampai dewasa dan mandiri. Di anak penggugat itu ada nominarnya? Ada. Ada. Ada nominarnya. Sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Itu berarti sudah diperstujuan kedua belah pihak? Itu putusan Majelis Hakim. Kan dari gugatan, sekian jawaban, replik, duplik, pembuktian, hasil putusan masyarakat Majelis Hakim itu ada segala. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau soal anak dari awal tidak ada masalah. Cuma Anda sendiri yang menyatakan itu terus. Selalu bertanya seperti itu. Jadi saya tolong saya ingatkan, Anda juga jangan melembar kemana-mana. Itu tidak pernah terjadi. Kalau Anda masih mengurangkan ini, kami akan ambil impaya hukum nanti. Tidak ada masalah. Selama ini berjalan dengan baiknya. Menepikan kekecewaan dan kesedihan Ria Ricis, pasca putusan sidang perceraian dibacakan oleh Majelis Hakim. Di lain kisah, siapa saja deretan aktris papan atas tanah air yang menjadi nominator kategori aktris tersilet dalam ajang Silet Awards 2024. Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Awards. Saksikan Silet Awards hanya di RCTI OK. Jangan lupa saksikan Silet Awards hanya di RCTI. Halo, saya Alika Her. Ayo subscribe. Maku Intense Investigasi jelang 3 juta. Subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. Ayo. Wow. Euphoria menyambut digelarnya ajang bergengsi Silet Awards 2024 terus merasuki para pesor papan atas tanah air. Ya, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya, Perang Bintang juga persaingan panas para bintang akan mewarnai semua nominasi yang diperebutkan, termasuk di kategori aktris tersilet. Nominatornya pun berisi para wanita yang tidak hanya cantik, namun juga memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam menghidupkan perannya. Terdiri dari Oji Rosdiana, Angela Gilsha, Lesti Kijora, Isel Frisella, dan juga Laura Moane. Lalu, siapakah nantinya yang akan membawa pulang penghargaan Silet Awards 2024 untuk kategori aktris tersilet? Jangan lupa, vote aktris sinetron kesayangan Anda lewat Instagram Official RCTI dan juga RCTI+. Pastinya aku bangga dan insya Allah cinta berakhir bahagia bisa menang. Yang aku notice dari karakter Ayu itu, dia sangat emosional. Jadi kalau dia marah, dia nggak bisa tahan. Kalau dia sedih, dia juga nggak bisa tahan nangis. Pokoknya emosional banget sih anaknya. Beda sama Kak Hadis, kan dia lebih sabar. Kalau aku ngalamin ini, dan aku pengen ekspres feeling aku, kayak beneran aku ekspres aja gitu. Kayak misalnya aku marah, yaudah aku keluarin aja gitu. Pertama kali sih masuk nominasi tersilet ini, ya puji Tuhan sih, karena kita lagi tayang sekarang dan ratingnya juga puji Tuhan lagi bagus. Mungkin dari situ ya terpilih jadi sinetron tersilet. Tiga bulan ini lancar banget, happy, terus semua kru pemain juga happy, nggak ada kendala apa-apa sih. Nggak nyangka sih, karena ya karena berarti kita diterima sama masyarakat itu tadi sama kayak jawabannya ke Omar nyontek aja deh. Aku nggak pernah punya ambisi sih. Iya aku juga kayak udah serai-serai lagi sama Allah. Kita kerja emang pure buat berkarya sebaik mungkin. Dan itu sih ini sih. Nggak pernah berambisi kayak harus menang, harus rating satu, harus ini. Sejalan aja sejauh ini sih. Sebaik mungkin aja bekerja dengan tulus, bekerja sebaik mungkin. Contohnya kayak gini nih, permirsa ya, ini kan di akun officialnya RCTI. Terus kalian tinggal komen deh di bawahnya, ini ada nomor-nomornya. Kalau kalian mau vote aku sama Pasha, di sini kalian tinggal komen E1. Iya nggak sih? Komen E1 kan? Gini nih contohnya ya guys, ini kan Instagramnya officialrcti. Terus ini para nomininya di sini semua. Kalau kalian mau voting Pasha dan Adisti, kalian tinggal komen E1. Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teratua. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.